Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa'ala'alihi wa'ashabihi wa'amantabi'ahum Bi'ihsanin ilayam middin Nama badat Ikhwata islamu wa'azakumullah Para pemerhati roja dimanapun anda Bisa menyimak syaran kami, Alhamdulillah Di kesempatan Rabu pagi Menjelang siang yang berbahagia ini, kembali kita Akan simak program kajian Maksud kami, program dapur sehat roja Bersama narasumber kita Sinsi Abu Muhammad, Faris Al-Kianji Alhamdulillah Sinsi sudah bersama kita di kesempatan ini Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Sinsi? Alhamdulillah Setelah penyampaian materi Silahkan anda dapat berkonsultasi Secara langsung seputar Kesehatan atau keluhan penyakit Baik kita kembali ke Sinsi Sinsi di kesempatan ini Pembahasan menarik sekali berkaitan dengan Meningkatkan daya ingat Dengan jus tomat, paprika, seledri Ini bahan-bahannya mudah didapat ya Sinsi Di antaranya 150 gram tomat 10 gram paprika 10 gram seledri Air secukupnya Nah, berkaitan dengan Meningkatkan daya ingat ini Kenapa seorang itu rentan Terhadap Ingatan ya, pelupa Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar, pemirsa roja di mana pun anda berada Syukur Alhamdulillah kita panjatkan Gratul Allah SWT yang telah melimpahkan Kurnainya kepada kita Memberikan kepada kita Kesempatan, kesehatan Sehingga Siang hari ini kita dipertemukan kembali Lalu Allah SWT Salas tertasalam Sebagus Salas nantias Allah curahkan kepada Junjungan kita Nabi Nassar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada Para keluarganya Sahabatnya Tabiin, tabi-tabi Dan seluruh pengkut-pengkut Yang salas nantias Saya istiqom Di dalam menapit Kesunahnya Yang jadi umul kiamah Dan ada pun Kemudian daripada itu Maka Pembahasan yang Tidak Cuman dibutuhkan Orang tua saja tentunya Karena anak-anak Orang dewasa juga Karena terkadang Ya Apa Keterdasan itu Dibutuhkan dari Masa anak-anak Karena terkadang Sampai Adqiyah Maka ada beberapa Ulama yang menulis Kitab Sendiri masalah Kecerdasan Di antaranya Jauzi menulis Kitab Adqiyah Contoh kecerdasan ini Tapi sebelum Saya masuk ke Pembahasan tentang Permasalahan-permasalah Yang menyebabkan Penyakit-penyakit Yang menyebabkan Seorang tersebut Menjadi Pelupa Kemudian Gangguan Ingatan Terlebih dahulu Saya ingin menguraikan Tentang prinsip dasar Atau kaida dasar Yang dianud Oleh pengobatan klasik Di dalam memahami Tentang akal Secara umum Memang terjadi Perbedaan pendapat Di dunia ini Tentang permasalahan akal Tetapi Pengobatan klasik Sebagaimana disebutkan Al-Imam al-Imam al-Jawzi Al-Imam al-Qoyim Al-Imam al-Dhabi Dan sebagainya Dan para ulama Dari Maliki Safi'i Maupun Hanafi Ini Memiliki pendapat Yang sama Bahwasannya Mereka Memiliki Hujjah Di antara Hujjahnya adalah Mereka menyebutkan Maka apakah Mereka tidak berjalan Di muka bumi Lalu mereka Kulubun ya'kilum Memiliki kolbu Yang berakal Jadi akal itu Adanya di kolbu Ini Kesepakatan ini Juga yang disepakati oleh Al-Imam al-Jawzi Al-Imam al-Qoyim Bahkan Al-Imam al-Nawawi Di dalam Al-Minhaj Sarasohi Muslim Juga belum menjelaskan Sedemikian Juga ketika Al-Imam bin U'ator Muridnya Atau yang disebut Dengan al-Nawawi Junior Itu juga Menyebutkan Bahwasannya Apa Akal itu Adanya di kolbu Beberapa ulama Mengatakan demikian Dan kolbu Yang dimaksud adalah Kolbu bulat hisudur Kolbu yang ada Di dada Ini dalil yang pertama Menyebutkan tentang itu Kemudian yang kedua Adalah Yang dibawakan oleh Al-Imam al-Bukhori Dalam adab ul-Mufrat Beliau Menyebutkan Sebuah hadith yang Istilahnya di Hasan Kenalimam al-Bani Dari Sayyid bin Abu Maria Menyampaikan kepada kami Dengan mengatakan Muhammad ibn Muslim Beritahukan kepada kami Dia berkata Amr ibn Dinar Beritahukan kepada kami Dari Ibn Shihab Dari Iyad Ibn Khalifah Dari Ali Dia mendengarnya Berkata di Sifin Sesungguhnya akal Itu ada di dalam Kolbu Warahmat Dan rahmat Dan kasih saya Rahmat itu Ada di Kabit Kemudian Warahfata Fitihal Dan rohfah Itu Apa ya Empati ya Itu ada di Tihal Perut kecil atau limpa Dan nafas itu Adanya di Paru-paru Jadi Dua delil ini Kemudian delil yang ketiga adalah Adis Nukman Adis Arba ini Yang keenam Yang di dalam tubuh kita itu Ada sekumpal daging Kalau dia Baik-baik semua Kalau dia buruk-buruk semua Dia adalah kolbu Ini juga Delil yang dijadikan Landasan Oleh Para ulama Bahwasannya akal itu Adanya di kolbu Berarti Ketika membahas Dengan kecerdasan Maka kaitan eratnya Adalah dengan Kolbu Dari sisi kecerdasan Dan para pengobat klasik Akan kesusahan Ketika Kecerdasan Yang dimaksud itu Adanya di dimak Di otak Meskipun ada Ada sambungannya Kata halimah Menyukum di dalam Iftahnya Fa'ina dimak Wahualmu Sesungguhnya dimak itu Isinya sum-sum Dan kata beliau Orang-orang Ta'ala Sum-sum ini digunakan Untuk Menyejukkan kolbu Agar dia bisa berfikir Dan lebih jauh lagi Ibn Rajab Al-Hambali Di dalam Jamil Ulum Malikam Juga menyebutkan Ketika Beliau membawakan Perkatanya Hasan Al-Basri Bahasanya Yang menganjurkan Manusia itu Memakan Sepertiga Mengisi perutnya Sepertiga Buat makanan Sepertiga Buat minuman Kemudian Sepertiganya Buat udara Agar dia bisa berfikir Jadi Beberapa ulama itu Tidak menyebutkan Makanya Di dalam Membahas Seperti ini Seperti Alimah Milkoim Dan lain sebagainya Ketika membicarakan Tentang penyakitnya Kenapa orang Perlupa Dan sebagainya Maka Tidak Tidak Berbicara Untuk Susunan tubuh Itu tidak Berbicara Dengan bahasa Tarkip Tapi Berbicara Dengan bahasa Misaj Jadi Kayak Percampuran Bukan Tarkip Bukan kayak Susunan Antara satu Dengan yang lainnya Itu Saling Bercampur Artinya Saling mempengaruhi Jadi Tidak Otak itu Sendiri Mata sendiri Tidak Semuanya itu Saling mempengaruhi Nah Ini Sedikit tentang Kolbu Jadi Dimana Dia Merupakan Tempatnya Akal Jadi Kecerdasan Yang dimaksud Hubungan dengan Kolbu Secara khusus Alimam Jauh juga Menulis Kitab Judulnya Aladqiyah Dia menjelaskan Tentang Kecerdasan Di kolbu Adapun Otak Adalah Membantu Dari sisi Mukhnya Mukh itu Menyejukkan Kolbu Agar dia Bisa berpikir Ini Artinya Segala hal Yang berkaitan Dengan Kecerdasan Maka Nantilah Akhirnya Ke situ Ke kolbu Obatnya Pun Demikian Dan Sebelum Kita masuk Ke gangguan Penyakit Penyakit Apa Nanti Kita Kasih Dulu Solusinya Nanti Baru Setelah Itu Kita Bahas Penyakit Penyakit Apa Yang Kemudian Menyebabkan Menimbulkan Terima Amnesia Amnesia Alzamer Sebagainya Nah Kita Menggunakan Bahan-Bahan Yang sudah Ada Sini Kita Pakai Tomat Tomat Apat 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 Paprika Jangan kegedean tapi boleh-boleh kadang-kadang karena pabrik itu kan agak beda ya dengan cabai walaupun yang gak bawa cabai di jus kayaknya cabai itu diulak sambal jadinya ini karena mau di jus kita gak ini apa gak gak di apa gak usah dirajang langsung saja gak apa-apa kayak mau dimasak iris tipis gak usah seperti kasar saja nanti akan untuk airnya secukupnya airnya secukupnya terus lagi cukup sebenarnya ini kalau gak dikasih madu pun udah enak ya tapi kalau yang gak aset sama aja khas dari seledri bagi yang suka ya oke kalau yang gak suka ya sudah cukup kalau yang di rumah nanti bisa diperhalus disini ya yang penting udah kelihatan di giling harum lebih dominan seledri walaupun seledrinya cuma satu batang bagi yang kurang suka terhadap seledri juga boleh dikurangi gak ada masalah saya mau jelaskan dulu tentang manfaatnya silahkan ya pada dasarnya kalau tadi saya kaitkan dengan akal itu kalau Bu pendapat alimah di kitab yang beda kalau tadi saya menyebutkan di alat kia di kitab yang beda yaitu minajul kosidin belia kalau muktasornya agak banyak ya jadi beliau ini menyebutkan bahwasannya kolbu ini ada dua ini kolbun robaniun atau kolbun latifun dan kolbun sanobar nah kolbun sanobar ini adalah materinya yang dia merupakan sumber haror ini juga pendapatnya buhar haror disebutkan sebagian disebutkan dalam miftahnya jadi dia sumber haror dan kata alimah menuju haror ini dia akan masuk ke dalam seluruh organ tubuh beliau perumpamakan seperti lampu atau apa ya miftah itu ya lampu yang kemudian menyinari seluruh seluruhnya dan tidak membutuhkan saluran semuanya mendapatkan haror tanpa butuh saluran walaupun di satu sisi alimah milikoim juga ketika menjelaskan ada mengandung beberapa saluran misalkan dari kolbun ke mata tapi di bab lainnya juga ibu mengatakan tanpa saluran nantinya nantinya membicarakan pada bab lain makanya saya menggunakan pakai yang yang gak berbolak-balik adalah pendapatnya alimah menjauh sih ini gak pakai saluran ini tergantung bagaimana kuatnya cahaya itu menempat organ yang lain tadi jadi pada dasarnya semua organ itu mendapatkan haror dari kolbun artinya disini kekebalan tubuh peredaran darah kecerdasan dan lain sebagainya itu sudah didasari dengan haror nah yang jadi masalah adalah sebagaimana pendapatnya alimah bin muhful alhambali dalam muatan kitabnya ada busyariah beliau menyebutkan tubuh itu terdiri dari haror dan rutubah haror tidak akan menjadi energi vital yang bisa digunakan untuk beraktifitas haror tidak bisa digunakan menjadi energi vital untuk aktivitas bekerja dan aktivitas berpikir kalau dia tidak mendapatkan rutubah bahkan akan menjadi peradangan diseluruh tubuh kalau terus-menerus tidak mendapatkan rutubah maka masuk rutubah masuknya rutubah ini kemudian mendasari ketika rutubah kemudian bertemu dengan haroro maka akan muncul menjadi energi vital akan muncul menjadi rutubah sarip makanan ketemu itu akan menjadi kalau di perut akan menjadi rutubah rutubah ini kemudian berbentuk materi dan berbentuk energi sehingga ketika dia berbentuk darah atau dia berbentuk cairan kuning cairan hitam cairan putih atau balgom selama dia itu mengandung energi vital maka dia akan bergerak ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh nah sebaliknya ketika rutubah itu tidak ada maka maka panas kolbun sanobar ini akan berlebih ketika panas berlebih maka ketenangan tidak ada susah tidur itu kan kemudian otomatis susah berpikir panas itu membuat orang tidak tenang gelisah susah tidur tidak bisa berpikir dengan tenang makanya dia membutuhkan ketenangan nah rutubah ini rutubah ini adalah yang dimaksud adalah agar dia bisa menjadi rutubah yang kemudian menyejukkan haroro yang ada pada kolbu sehingga tenang dalam berpikir makanya disini dikasih seledri karena seledri itu sifatnya naik setelah masuk ke dalam perut dia akan membawa aromatiknya akan membawa naik agar sampai ke dada sehingga rutubah saripati makanan itu menyejukkan naiknya bisa sampai ke dimak makanya disebutkan fa'ina dimak dimak itu isinya sum-sum sum-sum itu digunakan untuk menyejukkan kolbu fungsinya ketika kolbu sejuk orang bisa tenang dan berpikir paprika yang sedikit pedas kemudian seledri yang aromatik itu sifatnya naik memang mengangkat naik artinya mengharmoniskan antara otak sebagai pembantu berpikir kemudian kolbu sebagai tempat akal berpikir kemudian tomatnya itu memang disediakan untuk tonik rutubah dan menjaga rutubah yang sudah ada asamnya menjaga rutubah yang sudah ada agar tidak rusak manisnya tomat itu sebagai tonik tonik rutubah yang ketika seseorang tersebut kekurang rutubah jadi ini sebenarnya obatnya bukan sekedar meningkatkan intelijensi dia pikir saja tapi juga menenangkan karena beberapa penyakit yang berhubungan dengan gangguan ingatan itu ya berhubungan dengan itu berhubungan dengan jantung dan sebagainya ada beberapa hal yang saya sudah kumpulkan diantaranya adalah ada penyakit dementea ada penyakit alzheimer dan penyakit-penyakit lain yang kemudian terjadi hilangnya memori ada beberapa gejala yang timbul satu contoh adalah manakala seorang pasien memiliki gejala ludah berlebih kemudian dia murung pendiam sepanjang hari kemudian kehilangan memori ya kan entah kehilangan memori jangka pendek atau panjang atau pelupa kemudian kelebihan berat badan makanya sedikit kurang selera makan rasa kenyang pada perut dan tiba-tiba menangis kemudian juga tertawa tiba-tiba kan dia tidak ingat siapa dirinya kalau bahasa bahasa sinsinya sennya kacau gitu ya kejiwa semangat kejiwanya kacau kemudian anggota tubuhnya lemah maka formula ini ini untuk itu cocok untuk itu ini dikarenakan sindrom limpa dan ludah permasalahan pada limpa dan ludah nah makanan yang bagus diantaranya selain jus ini adalah ada rebung kemudian ada kurma ada jahe yang agak bisa naik kemudian ada leda hitam leda putih itu naik semua kan kemudian asparagus kemudian kir jadi ada yang naik ada yang manis digunakan kemudian gangguan ingatan yang kedua gangguan ingatan yang kedua artinya pelupa yang kedua pelupa dengan gejala keluhan atau manifestasi klinis berbicara secara tidak logis jadi banyak ngomong tapi ngomongnya gak logis dia kalau bicara ngomong apa ditanya siapa mau jawab apa gitu ya kayak orang Senevan gitu ya tapi enggak kemudian dia diem dia bilang apa ya ngerumit meracau gitu ya meracau kemudian tiba-tiba diem kemudian ada orang gugup gitu ini beberapa kasus nih kemudian ada nyeri di dada rasa berat hilang ingatan atau ingatannya terganggu kemudian ada bercak atau gumpalan di tubuh yang tidak berpindah ada kaku tubuh kaku nyeri ditusuk yang seperti ditusuk yang kronis yang nyerinya itu berpindah-pindah kemudian ada juga gejala yang memberuk pada cuaca dingin dan membaik di cuaca hangat kemudian ada juga gejala yang kesadarannya enggak jelas jadi ya kemat-kematan kadang ditanya dia sadar kadang enggak sadar ini namanya gangguan ingatan garenakan timbunan dahak dan pembekuan darah yang terus-menerus jadi selain ini jadi kan ini obatnya bukan cuma untuk kecerdasan tapi untuk mengatasi penyakit yang mengganggu kecerdasan karena kita pembahasannya tentang pemobatan kemudian obatnya ini jus yang digunakan yang dimaksud adalah ini dan hilang ingatannya bisa bisa panjang bisa pendek kan saya pernah ada kasus yang orang tersebut blank hilang ingatan sampai dia tidak tahu siapa dirinya orang sekarang bilang amnesia 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 psikogen kemudian dia juga tidak ingat siapa suaminya jadi dia lahir ya dia enggak tahu kalau dia kalau ini makanya ketika dia tapi alhamdulillahnya dia tahu tentang apa enggak boleh bersentuhan dengan pria jadi dengan suami pun dia agak enggak mau enggak mau ini enggak boleh jadi kadar ingatannya itu masih panjang lupanya ya panjang sampai masa apa ya pernikahan panjang dia udah punya anak berapa jadi dia tahunya ya masih gadis jadi dia enggak tahu kalau ini suaminya hilang ingatannya jadi memorinya berarti agak cukup panjang berapa tahun dia hilang tapi enggak semuanya tapi ibunya dia tahu berarti sebagian ingat sebagian enggak terlalu kasusnya seperti itu juga dan akhirnya waktu itu sampai 14 hari baru kemudian sadar lagi artinya saya bahkan susah lah suaminya juga mau dia kembali ke ibunya dia dikembalikan ke orang tua bukan dicerai dikembalikan itu karena dia enggak nyaman berada di suami karena dia merasa itu bukan bukan suaminya waktu itu diantaranya obatnya selain ini semua maka salah satu yang saya anjurkan adalah sup biji teratai sup biji teratai ini juga bagus untuk ada ladanya kemudian boleh pakai lada diperbanyak lada kalau bikin sup kemudian lada putih atau lada hitam oseng-oseng asparagus kemudian kalau buah pir gitu ya minuman segarnya jahe karena adanya pembukaan darah agar dia menjadi lancar kemudian korma juga bagus ini udah jam 11.10 satu lagi hilang ingatan satu lagi yaitu gejala hilang ingatan dengan gejala ada sejarah sesak nafas jadi dia pernah sesak nafas kemudian koma jadi suatu ketika dia pernah sesak nafas kemudian panas berlebih kejang kemudian koma bangun-bangun hilang ingatan enggak ingatan enggak ingat kemudian insomnia susah tidur fesis kuning keras dan menggumpal kemudian fesisnya baunya enggak sedap kemudian muntah masih sulit bernafas maka ini berarti timbunan dahak panas makanan yang bagus selain jus ini diantaranya adalah ada pisang kemudian ada jamur hitam ada garam ada bayam ada stroberi ada mentimun ada rebung ada daun bit kemudian ada daun mint kemudian ada bunga lili garam kemudian lobak kemudian agar-agar agar-agar apa ya agar-agar itu kayak agar-agar rumput laut itu kemudian ada kurma jai ya asparagus dan pir ini juga efektif digunakan jadi sajian yang kita sajikan hari ini itu bukan hanya tujuan untuk kecerdasan yang pada dasarnya secara tumbuh kembang orang itu kurang cerdas artinya dari anak-anak dia cocok juga buat anak-anak untuk meningkatkan kecerdasan yang tanpa penyakit kecerdasan tapi yang tanpa penyakit untuk mencerdaskan tentunya selain banyak sekali yang mencerdaskan madu mencerdaskan abadu sudah mencerdaskan kurma juga mencerdaskan jadi pada anak-anak itu bagus kemudian naik lagi pada remaja yang kayaknya sekarang hari ini kan orang banyak apa ya terpaku sama jejet sehingga kayak orang gak cerdas gitu ya karena ingatannya banyak terpaku ke jejet itu juga untuk itu selain itu juga untuk gangguan kecerdasan atau gangguan ingatan dikandakan penyakit-penyakit tertentu makanya ini boleh dibilang sajian untuk mengatasi gangguan kecerdasan dan gangguan ingatan ya kan dengan apa tomat seledri dan paprika demikian bermanfaat selanjutnya baik jazak atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan meningkatkan daya ingat khawatir selamat saatnya kami membuka sesi tanya-jawab silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung halo silahkan wabarakatuh dengan Bapak siapa dimana dengan Adit di Bandung Pak Pak Adit di Bandung silahkan Pak mohon maaf jika pertanyaan saya ini tidak berkaitan dengan tema hari ini soalnya anak saya hari ini saya balis Pak Kisa usia 21 bulan sedang sakit diare obatnya apa ya syukran jatuh akhir walaikum ya ada beberapa hal yang saya ingat betul ketika teman-teman membuat susunan obat yang untuk diterbitkan oleh Bepom atau Dinas Kesehatan digunakan sebagai panduan bagi masyarakat dan itu seingat saya itu sudah lama pemerintah itu membuat untuk bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat luas agar bisa memanfaatkan tanaman obat dari tahun 73 seperti inventaris tanaman obat 5 jilid sampai kepada tahun 83 tentang pemanfaatan tanaman obat keluarga sampai kepada yang kemarin yang tahun-tahun 2011 kemudian 2000 2000 sekian 11 15 itu juga keluar beberapa obat dan salah satu diskusi yang saya masih ingat adalah tentang teh teh tidak dimasukkan sebagai obat diare tapi alasannya memang teh itu bukan obat diare tapi teh itu adalah makanan untuk menghentikan diare atau minuman untuk menghentikan diare karena orang sepakat teh itu minuman soalnya kalau teh itu menjadi obat akhirnya orang kamu minum teh dosis berapa jadi ketika ayo ngeteh bahkan ada orang yang ngeteh itu sampai bergelas-gelas ngobrol tehnya kalau bertamu kalau teh itu obat kan jadi susah iya kan iya kan harus pakai dosis iya ini dosisnya memang sekian gitu kan diperiksa dulu orang mau bertamu aja harus diperiksa dulu jadi makanya saya setuju sekali ya ketika teh itu tidak masuk ke dalam obat tapi teh itu minuman berkhasiat gitu ya dan memang begitu jadi ketika yang paling gampang saya ingat jadi aliman menukai dalam jadul maat menyebutkan seorang topik yang ahli itu tidak buru-buru memberikan obat tapi terlebih dulu memberikan makanan kalau memang sudah bisa apalagi anak-anak bapak bisa menggunakan teh kalau pakai teh yang puk gitu ya kecil ya berapa gram itu itu yang teh satu puk kecil itu dimasukkan ke gelas besar yang 400 cc itu sedu pakai air panas kasih gula batu yang manis itu ya kasih gula batu yang manis kemudian diminumkan ke anak jadi kalau ini kayaknya kebanyakan ya sudah berarti kalau untuk satu gelas kecil berarti tehnya separuh biasanya kalau yang pakai kantong itu takarannya lima kantong untuk yang 400 cc kemudian dikasih yang manis kan anak-anak kemudian diminumkan satu sendok teh tiap habis buang air besar secara umum ini wajibnya bukan wajib pikir wajib pengobatan wajibnya itu pagi siang sore tapi yang sangat dianjurkan lagi adalah ketika habis BAB habis BAB tetap minum habis BAB minum biasanya biasanya sih cepat tapi terus kalau gini kan gini obat diare itu dihentikan kalau dia sudah sudah tidak diare lah itulah yang kenapa teh itu tidak dijadikan obat karena orang yang tidak diare pun tidak menceret pun masih boleh minum teh masih boleh minum teh tentunya dengan dosis sebagai minuman kesehatan jadi Bapak bisa menggunakan teh tadi seperti yang saya katakan satu pok kemudian diseduh dengan satu gelas besar 400 cc airnya sekitar 80-90 derajat celcius air-air dispenser bukan air langsung menjadi 100 100 derajat itu kan mau mengeteh orang gede nah setelah kasih teh kemudian kasih gula batu secukupnya kemudian setelah kondisi agak dingin atau hangat sedikit kemudian diminumkan pada anaknya sekitar satu sendok teh pagi siang sore atau sehabis buang air besar demikian mudah-mudahan langkat penyakinya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pembina sayang lain selanjutnya syukuran cinsir atas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya Pak Adit yang berada di Bandung nah khawatir selamat masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan ya gangguan perut atau gangguan lambung itu biasanya memang di dalam pengobatan klasik juga ada kaidan namanya Alhimiya Adin Mudi menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau masuk ke dalam tuba akan menyakitkan dan orang yang terkena gangguan lambung ya yang kemudian setelah dicek oleh dokter entah itu emak entah itu ger entah itu apa secara umum kan biasanya terbagi menjadi dua ada yang tidak tahan terhadap asam tapi tahan pedas ya ada yang dia tidak tahan pedas tapi tahan asam atau ada yang dua-duanya tidak tahan pedas tidak tahan asam ada orang yang beberapa pasien yang saya emak tidak tahan asam oh tahan pedas enggak ada demikian pula sebaliknya jadi kalau yang untuk emak yang beberapa orang yang kemudian tahan tomat tomatnya ini juga terhadap asam kemudian tahan paprika maksudnya kita enggak pakai cabai itu boleh menggunakan ini sementara kalau dia tidak bisa tahan saya pernah membahas juga untuk kecerdasan yang menggunakan bahan lain sempat juga yang menggunakan apel ya kan ketemu dengan anggur karena apel itu waktu itu untuk anak-anak tapi ya apel itu untuk menguatkan sum-sum tapi tidak baik buat kecerdasan sehingga masuklah anggur maka waktu itu saya menggunakan kalau kecerdasan buat kecerdasan anggur dengan madu gitu kan atau kecerdasan itu kurma gitu artinya bagi orang yang tidak bagaimana kalau saya tidak tahan terhadap ya enggak apa-apa kalau orang mau berpikiran cerdas ya obat emaknya dulu ini semuanya kan mau cerdas kan berarti obat emaknya dulu karena beberapa bahan yang masalahnya kan kadang-kadang gini saya kalau makan manis juga giginya ngilu karena orang orang buru-mur kan begitu ya misalkan makan asam enggak tahan lambungnya oh yaudah pakai korma pakai korma ngilu giginya madu enggak kuat juga ya kan kalau gitu obat di dulu lambungnya berpikiran cerdas dan obat di dulu lambungnya entah itu dengan kunyit entah itu dengan temu hitam entah itu dengan temu kunci nah pada perinci bagi orang yang mah yang tahan terhadap tomat dan terhadap paprika akan dipersilakan yang tidak tahan itu bisa menggunakan juga korma ataupun apa itu soda demikian benar-benar langkah penyakinya dan bermanfaat bagi para penelan Indonesia yang lain selanjutnya jazakulah haran sisi atas jawaban yang disampaikan semoga bermanfaat untuk penanya bapak yang berada di Bandung kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sisi sisi bagaimana dengan keluarga yang mengalami ODGC orang dengan gangguan jiwa ODGC apakah bisa dengan jus ini keluhan suka tertawa sisi mohon masyarakat sebenarnya tadi saya juga bilang nangis abis nangis tertawa walaupun sebenarnya orang gila itu juga sendiri ada terapinya sendiri ada terapinya sendiri pada gangguan orang gangguan gila karena dulu kita juga ketika belajar pengobat itu tidak boleh ketika belajar tentang jiwa tentang pengobatan orang gila tidak lulus kalau belum pernah mengobati orang gila sampai sembuh tidak bisa dinyatakan lulus begitu pula ketika narkoba dan sebagainya tapi biasanya ketika kita walaupun misalkan mengobatin autis harus sampai berhasil secara teori maupun secara praktek begitu pula dengan orang gila begitu pula dengan gangguan gangguan lain tetapi terkadang di fakta delapan kita memilih misalkan contohnya kami di klinik apakah menerima gangguan orang gila enggak karena enggak ada tempat karena enggak ada tempat itu walaupun bukan cuma kami yang praktek bahkan siswa-siswa kami pun demikian ada juga siswa yang belajar di Jelengsi juga yang kemudian menangani orang yang gila di daerah Bogor kemudian Alhamdulillah sembuh ketika dimintai oleh lembaga setempat dinas sosial untuk membantu berarti kan khusus ke situ itu tetap tidak bisa walaupun orang itu binaan jadi ini manfaat ini ternyata bisa tetapi ketika harus terjun ya kan ya entah itu kaidahnya yang berbeda entah itu nanti di lapangan waktu dan tempat tetap saja susah untuk bisa digunakan artinya berpraktek karena secara resmi kan ada yang ditunjuk tetapi apakah ini digunakan untuk orang gila tadi saya katakan untuk hilang ingatan yang bukan kategori gila kan entah itu gengguan Alzheimer atau amnesia gitu ya amnesia bukan gila jadi gila itu beda jadi orang suruh panitkan ini beda walaupun secara umum dia juga bagus buat jantung dan otak untuk mencerdaskan tapi biasanya orang gila itu dia lebih panas dia lebih panas tentunya gak cocok kalau pakai paprika bahkan ada resep kuno yang menggunakan sampai saking panasnya untuk meninginkan itu ya sudah pakai bubuk besi sampai ada yang ada yang seperti itu kemudian pakai bubuk besi bahkan ada beberapa hal yang yang orang gila itu kalau ada yang pakai dilingo ada yang macam-macam lah ya kalau resep itu banyak dan di buku-buku lama pun sebenarnya banyak sekali jadi bedanya beda yang beda yang dibahas tetapi kalau tadi habis orangnya murung habis tertawa nangis tapi karena penyakit bukan kemudian gangguan jiwa dalam arti gila kemudian dia hilang ingatan dalam arti amnesia yang sedikit bedalah kita bisa membedakan mana orang amnesia dan gila jadi amnesia itu bukan gila hilang ingatan itu memori kayak misalkan sedikit kadang kita lupa naruh kunci kan seringkan lupa atau lupa ayat kemudian diingetin sama makmum kalau imam kalau makmum yang diingetin sama imam itu hal yang biasa atau kosa kata bahasa yang bukan keseharian kemudian lupa ini ranahnya ranah ke situ kalau orang gila memang ada pembahasan secara tersendiri kalau tidak salah belum pernah membahas tentang orang gila walaupun kalau di kelas pastinya setiap kelas beda karena beda kalau pun dibahas nanti kan karena memang materinya materi kelas KBM kegiatan belajar mengajar itu beda dengan yang buat umum di radio jadi kalau karena orang gila ini saya juga lagi agak kalau membahas tentang orang gila harus mencari cara kenapa? karena siapa yang ngurusin kalau ini kan amnesia itu bisa terurus orang gila kan misalnya dia telanjang dia keluar dan sebagainya dia ngakak sendiri dia kemana kan mengurusinya itu susah ada ada tata cara tersendiri bagaimana cara agar dia tenang tidak lari-lari ke sana kemari agar dia bisa berpakaian dan sebagainya itu kan memang ada pembelajaran khususnya jadi kalau ini bukan bukan yang kayak gitu bukan yang telanjang di jalan-jalan gila gitu ya walaupun kalau memang mau digunakan untuk mengurangi stresnya atau sedikit memulihkan ingatannya orang gila juga kadang-kadang kenal orang nyambung juga ini kenal orang ingatannya bagus juga kadang kadang ingatannya bagus kan makanya ya kalau amnesia kan ingatannya nggak bagus tapi ini kalau hilang ingatan kan ingatannya nggak bagus tapi nggak gila kalau orang gila itu kadang masih ingat kenal saya oh iya apa satu dua itu demikian beda demikian selanjutnya baik jajah kelahiran saya atas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanyaan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari umur Sofia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinsi Sinsi leher saya sebelah kiri sampai kepala sering sakit dan terasa seperti kesetrum mata kabur ingatan agak menurun herbal untuk mengatasi keluhan saya ini apa Sinsi syukur sebenarnya jus ini tadi sebenarnya jus ini tadi kalau masalah perbandingan nanti sesuai selera ya kalau saya kan lebih selera ke tomat yang banyak tapi nanti ada orang yang nggak nggak doyan seledri kalau nggak doyan seledri ya berarti ganti apa ganti daun min ganti daun min kalau ingat suka seledri kalau paprika jangan diganti cabai paprika ya paprika saja cukup insya Allah beda demikian bisa digunakan diminum sekitar jam jam 9 sampai jam 11 jam-jam segini kemudian minum jus yang penting jauh setelah sarapan dan sebelum sebelum makan satu kali sehari cukup insya Allah demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya selanjutnya baik jazukul akhirat saya atas jawabannya semoga bermanfaat untuk pertanyaan bertanya melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Madura Assalamualaikum Shinsih Waalaikumsalam saya kena batu empedu minta solusi obatnya Shinsih terima kasih batu di empedu ada beberapa sudut pandang kalau masalah empedu ada yang mengatakan empedu itu memang tempat menyimpan cairan kuning ini juga yang disebutkan oleh Emel Koyim saya gak tau pas sepakat apa enggak tapi beliau menyebutkan dalam kitabnya tapi ini juga yang diyakinin oleh kayak Hippocrates Galen itu juga demikian Emel Koyim juga mencantumkan dalam kitabnya itu juga empedu itu tempat menyimpan cairan kuning yang fungsinya biasanya kalau seseorang itu makan dia akan keluar kemudian untuk membantu mencarnam makanan secara klasik demikian nah biasanya jadwal makan yang acak-adul artinya tidak tepat itulah yang kemudian membuat batu medu cairan bedu keluar ketika gak ada makanan dia akan masuk lagi ke kantong empedu nah biasanya ketika dia sudah melalui perut kemudian masuknya lagi itu membawa kotoran kemudian ada permasalahan pada cairannya tersebut entah itu setak dan sebagainya di empedunya maka akan membentuk batu biasanya orang yang batu-empedu dianjurkan jadwal makannya jadwal makannya itu kalau pagi jam 7 jam 7 kalau biasanya sebelum subuh kalau orang puasa kan bagus banget yang namanya orang puasa sahur itu pasti sebelum subuh disiplin disiplin dia gak mungkin besok boleh lah habis subuh gak bisa tetap sebelum subuh terus dan yang namanya buka itu pasti habis maghrib akhirnya azan maghrib itu buka gak mungkin kali ini boleh lah habis asar jadi dia tetap jadwal itu bagus nah siangnya gak makan itu tetap jadwal yang seperti itu tetap nanti belajar yang seperti itu disiplin kalau dibilang susah kalau disiplin dua kebuah saja bisa bisa lah ya atau ketika ketika masih kerja di kantor biasanya kan saya kalau kerja di kantor jam 6 sarapan itu rutin tapi biasanya kadang-kadang ketika terjadi sesuatu misalkan jam-jam kayak gini yang biasanya kerja di kantor kemudian di rumah yang bisa di sarapan jam 7 kemudian kadang jam 8 dan jam 9 ini juga gak bagus kan biasanya ya kenapa gak seperti biasa kayak gak mau ke kantor nah ini kan di rumah gak ke kantor nah itu kadang-kadang kedisiplinannya berubah ketika ada di rumah misalkan ada beberapa bahan obatnya banyak sekali bahan obat yang bisa digunakan yang paling gampang adalah ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak kemudian boleh pakai tapak liman atau pakai tempuyung kalau tidak ada pakai kumis kucing ini yang paling familiar kumis kucing itu paling yang lebih familiar atau gak juga dapat boleh pakai karalang-alang yang satu berarti satu ikat dibagi dua kemudian direbus dengan air dua gelas sampai mendidih kecilkan lapinya sekitar 10 menit saling bagi dua minum pagi dan sore hindari beberapa makanan yang agak sensitif misalkan rebung rebung kemudian kol itu agak sensitif biasanya begitu tapi orang yang punya gangguan badu sendiri dia akan punya penyaringan oh ini saya kalau makan ini gak cocok masing-masing itu punya daya anti tersendiri dan itulah alihimiyahnya mudah-mudahan luangkan penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pendidikan yang lain baik jajah kelahiran saya atas jawabannya dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini mungkin ada sebagai itu jadi memang pada prinsipnya yang namanya pengobatan itu terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya dan itu sudah hal yang wajar dan hal yang biasa jadi tidak bisa kemudian seseorang itu mengklaim harus pengobatan itu harus sama apalagi ya memang kondisi memang demikian dari sejarah yang berbeda latar belakang yang berbeda dan yang paling penting kalau menurut saya ini ada nasihat dari El-Fidh Muhajar ala sekolah ini yang menyampaikan di kitab Tanbihat yang beliau mengatakan alaikum bi mujala setil ulama maka hendaklah duduklah bersama dengan para ulama hendaklah kalian duduk dengan dengan para ulama artinya kalau duduk dengan para ulama kalaupun kita lupa ada yang mengingatkan kalau lupa masalah lupa kunci itu gampang lah ya yang penting tidak lupa agama maka duduk bersama para ulama para orang alim jadi ada yang mengingatkan kemudian wastimai kalamil hukama kemudian mendengarkan perkataan-perkataan para alihikmah para hukama fainallah ta'ala yuhil kolba al-mayit jadi bahwasannya sebagaimana Allah itu menghidupkan kolbu yang mati binuril hikmah dengan cahaya hikmah hikmah kata lima milkuim al-jauziah disebutkan beliau menyebutkan al-hikmah yal ilmunnafi wa amalus soleh hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh ya di tempat lain saya soleh fauzan ketika mengatakan al-ilmunnafi wal amalus soleh ini digunakan untuk menafsirkan ayat kata saya soleh fauzan al-huda wal-ilmunnafi wal-amalus soleh jadi dinul haq huda wa-dinil haq adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh kemudian begitu juga al-hikmah adalah kata al-ilmunnafi hiya ilmunnafi wa amalus soleh jadi duduklah bersama orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmunya dengan dunar karena Allah menghidupkan hati itu dengan hikmah kamah yuhil arda al-mayita bimel matari jadi bimel matari jadi sebagaimana Allah menghidupkan al-art bumi yang mati dengan bimel matari dengan air hujan menghidupkan kolbu yang mati dengan hikmah jadi ilmunnafi wa amalus soleh kemudian sebagaimana menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan ya paling tidak bagi orang yang kok saya lupa kok minum obat ini kok belum juga ya sudah yang paling gampang itu tadi duduk dengan para ulama dengarkan al-hikmah orang yang memberikan ilmu yang bermanfaat kemudian mengamalkan ilmunya ustadnya pun yang mengamalkan ilmunya dan yang disampaikan bermanfaat oh itu yang paling gampang dan paling penting jadi gak harus ngeracik tinggal duduk aja oh diingetin karena walaupun kadang-kadang orang cerdas pun beberapa hal yang berkaitan dengan agama kadang-kadang orang lalai makanya sering diingatkan orang yang lalai orang yang lalai orang yang lalai banyak orang yang lalai lupa makanya yang paling utama ketika seseorang itu menjadi penupa suatu ketika atau pikun bahkan kalau pikun kan gak ada ubatnya sudah maka duduklah bersama dengan para ulama dan dengarkan perkataan para ahli imah ini orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan baik dan benar mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan saya kiri bila taufiq al-daya alhamdulillah al-alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati